Peringatan untuk Ukraina Polandia mengatakan kepada Zelensky Jangan pernah menghina rakyat Polandia Atau rakyatmu yang disana Bisa menerima akibatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih Pada nama Menteri Polandia Matusz Morawiczki mengatakan kepada Presiden Ukraina Vladimir Zelensky Untuk tidak pernah menghina orang Polandia lagi Ia juga kembali melontarkan Retorika keras terhadap Kiev Setelah Presiden Polandia berusaha Meredakan perselesihan yang memanas antara Kedua negara mengenai masalah impor gandum Ukraina Zelensky sebelumnya membuat marah Negara-negara tetangga di Warsawa Sekutu militer utama melawan Rusia Ketika ia mengatakan kepada Majelis Umum BPP di New York Minggu ini bahkan Kiev berupaya mempertahankan Jalur darat untuk ekspor biji-bijian Di tengah blokade Rusia di Laut Hitam Namun teater politik seputar impor gandum Membantu perjuangan Moskow Polandia pekan lalu Berpanjang larangan impor gandum Ukraina Dalam sebuah tindakan sepihak Yang melanggar keputusan Uni Eropa Tindakan ini telah mengguncang hubungan Kiev Dengan Warsawa Yang dipandang sebagai salah satu sekutu Paling setia sejak Rusia Menginvasi Ukraina Namun pada akhirnya Polandia Memilih untuk tidak lagi Memberikan bantuan kepada Ukraina Saya ingin mengatakan kepada Presiden Menzelenski Untuk tidak menghina warga Polandia lagi Seperti yang dilakukan baru-baru ini Dalam pidatunya di BBB Kata Morawichki Pada rapat umum pemilu pada hari Jumat Menurut kantor berita yang dikelola pemerintah PAP seperti dikutip Al Jazeera Sebelumnya pada hari Jumat Presiden Polandia Andres Duda mengatakan Perselesihan antara Polandia dan Ukraina Mengenai impor biji-bijian Tidak akan secara signifikan Mempengaruhi hubungan bilateral yang baik Sebagai upaya untuk meredakan ketegangan Saya yakin Perselesihan mengenai pasokan gandum Dan juga Ukraina Ke pasar Polandia Merupakan bagian mutlak Dari keseluruhan hubungan Polandia dan Ukraina Namun kini Kedua negara ini tengah bersetegang Karena permasalahan Yang diciptakan oleh Zelenski Komentar Duda muncul setelah Perdana Menteri Morawiecki Dilaporkan mengatakan bahwa Polandia Tidak akan lagi mengirim senjata ke Ukraina Di tengah sengketa gandu Kami tidak akan lagi Mentransfer senjata ke Ukraina Karena kami sekarang Mempersenjati Polandia Dengan senjata yang lebih modern Kata Morawiecki pada hari Rabu Menurut laporan media lokal Terima kasih telah menonton Pasukan udara Rusia Sudah kelilingi perbatasan Negara-negara NATO Barat ancam balik Menyerang beruang merah Loh gak bahaya tah Pasukan beruang merah Makin berani Dan bukan sekedar ancaman Bahwasannya kini Beberapa militer Rusia Tengah melakukan operasi Di beberapa negara Perbatasan NATO Yang membuat negara-negara Seperti Polandia Finlandia Lithuania Hingga Romania Mengerahkan militernya Untuk berjaga-jaga Dan mencegah Meletusnya perang Yang merembet hingga pecah Menjadi perang nuklir Bahkan perang dunia tiga Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Staf Umum Rumania Jendral Georgi Taflat Mengatakan Angkatan bersenjata negara itu Siap menembak jatuh Kendaraan udara Tak berawak Rusia Bukares juga Akan mengerahkan Pasukan tambahan Ke Delta Danube Dekat perbatasan Ukraina Kami memutuskan Untuk mengerahkan Sekitar 600 tentara Untuk memperkuat Garis pertahanan kami Di bagian utara Job Rogia Ketaflat Merujuk pada Wilayah pesisir Timur Rumania Yang berbatasan Dengan Ukraina Di utara Untuk diketahui Perbatasan antara Ukraina dan juga Rumania Membentang di Semenanjung Ataupun di Sepanjang Sungai Danube Menurut Jendral tersebut Sistem radar Tambahan juga Dikerahkan Di daerah tersebut Dan pertahanan udara Lokal Desegakan Rumania Juga berdiskusi Dengan negara-negara Anggota NATO Lain yang mengenai Potensi tanggapannya Terhadap apa yang Digambarkan sebagai kemungkinan Agresi Rusia Dan meletusnya Perang Dunia 3 Ketika ditanya Apakah Rumania Siap menggunakan Sistem pertahanan udaranya Melawan UAV Rusia Sang Jendral Mengatakan Mereka siap menggunakan Seluruh kekuatan militer Untuk mempertahankannya Wilayah Rumania Respon yang tepat Akan bergantung Pada tingkat ancaman Tambahnya Seperti diktif Kementerian Pertahanan Rumania Membatasi Penerbangan Di Dobrogya Utara Dan juga khususnya Di dekat perbatasan Dengan Ukraina Pada hari Kamis Mereka juga Mengumumkan Pembangunan Dua tempat Perlindungan bom Di daerah Pelauru Shalitschoyo Yang terletak Di tepat Di seberang Sungai Donau Dari Ismail Pelabuhan sungai Terbesar Ukraina Di Delta Danube Bukaris Mengklaim bahwa Puing-puing pesawat Tak berawak Rusia Telah ditemukan Di daerah tersebut Jika dipastikan Bahwa sisa-sisa tersebut Adalah milik pesawat Tak berawak Rusia Situasinya Tidak dapat diterima Dan merupakan Pelanggaran serius Terhadap kedaulatan Dan juga integritas Wilayah Rumania Kata Presiden Klaus Lohanis Saat itu Rusia melalui Ataupun mulai Menargetkan Infrastruktur Pelabuhan di Odessa Dan kota-kota Laut Hitam Ukraina lainnya Pada bulan Juni Menyusul serangan Rungif Yang melintasi laut Di jembatan Yang menghubungkan Crimea Kedaratan Rusia Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video